Intro Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Saya Hamba Allah dari Majalengka mau bertanya Tentang permasalahan yang terjadi di keluarga besar saya Dan saya ingin hal ini diselesaikan secara hukum Islam Agar tidak menimbulkan perpecahan antar keluarga Dahulu saat kakek dan nenek bercerai Kakek menghibahkan sebuah rumah dengan surat tertulis Yang berisikan detail penerima hibah adalah nenek dan anak-anaknya Yang tertulis secara perpoin Dari keenam anak tersebut lima orang wanita dan satu orang laki-laki Pada tahun 2014 salah satu dari lima orang anak wanita tersebut telah meninggal Nenek pun sudah meninggal pada tahun 2018 Dan kakek pada tahun 2019 Pertanyaannya adalah apakah rumah tersebut merupakan waris atau hibah Dan jika termasuk hibah Apakah wanita yang telah meninggal masih mempunyai hak terhadap rumah tersebut Bagaimana pembagian hak terhadap rumah tersebut di dalam Islam Demikian pertanyaan saya Terima kasih atas bantuan dan pencerahannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kakeknya meninggal tahun berapa? Tahun 2019 Neneknya? 2018 2018 Anaknya yang satu tadi? Tahun 2014 2014 yang meninggal Pertama adalah Sesuatu yang sudah dihibahkan Adalah milik yang menerima hibah Kakek neneknya bercerai Mungkin waktu itu belum menjadi kakek nenek ya Bercerai Kemudian sang kakek Tanda kasihnya Maka menghibahkan rumah Kepada mantan istrinya Dan anak-anaknya Maka kalau betul itu hibah Maka rumah itu adalah miliknya sang ibu Mantan istrinya Artinya ibu dan anak-anaknya Karena rumah itu milik ibu dan anak-anaknya Maka dibagi antara ibu dengan anak-anaknya Karena ini adalah hibah Sifatnya rata Bukan waris Hibah rata Jadi semua punya bagian Anaknya yang lima punya bagian rumah itu Nah kok kemudian Kemudian Nenek meninggal Nenek meninggal Apakah diwarisi rumah itu? Oh enggak Yang diwarisi adalah Hanya Bagiannya miliknya sang nenek Berarti kalau lima tambah nenek enam Sepernamnya saja Karena nenek bagian seperenam daripada rumah tersebut Yang diwarisi adalah miliknya neneknya saja Yang lainnya adalah milik anak-anaknya nenek Nah itu seperti itu Yang diwarisi miliknya nenek Kemudian yang telah meninggal dunia Daripada saudara yang lima tadi Maka yang meninggal dunia itu Enggak mewarisi Karena mati duluan Enggak mewarisi dari biliknya nenek Tapi yang meninggal dunia Punya bagian daripada rumah tersebut Maka bagian daripada rumah tersebut Diambil oleh anak-anak Atau keluarga yang punya sambung warisnya Yang meninggal tadi Karena rumah itu bukan rumah warisan Kalau warisan enggak dapat Kalau warisan yang meninggal duluan Itu diwaris bukan warisi Anaknya meninggal tahun 2015 2014 2014 meninggal salah satu anaknya Maka anak yang meninggal tadi Meninggalkan harta Yaitu hartanya di rumah tersebut Maka bagiannya yang seperenam Yang di rumah itu milik anak-anaknya Anak yang meninggal tadi Karena itu bukan waris Hibah Adapun bagian yang miliknya nenek tadi Maka dia enggak mendapatkannya Karena dia sudah mati duluan Bahkan Ibundanya Neneknya kan ibundanya Berarti ibundanya mewarisi Daripada hartanya dia Karena ibundanya meninggal Dia nyusul 2018 Seperti itu Jadi Kemudian hal-hal yang semacam ini Urusan waris secara umum Kami himbu Urusan waris itu adalah Yang gede syaitannya Jadi kalau orang bicara waris itu Memang hawanya panas Selalu begitu Na'udzubillah Sebab-bapak Setan paling senang Dengan orang rebutan waris Karena masuk neraka semuanya Biarpun itu kalangan ustad itu Masuk neraka Enggak pandang Yang melarat Yang melarat Rebutan tiker robek Yang kaya rebutan harta besar Yang ustadnya meninggal dunia Bapaknya rebutan kantin pondok Itu sudah Namanya ini neraka betul Maka dari itu Waspada urusan waris Datangkan orang yang adil Untuk jadi pendengah Biar beliau yang berbicara Dan semuanya siap untuk mendengar Dan di dalam pembagian waris Jadilah anda orang yang selalu berkata Gimana baiknya Menurut syariat Gitu saja Gimana baiknya Gitu saja Jangan banyak cerewet usul Di dalam urusan waris Yang berhak usul Hanya orang yang punya ilmu saja Karena pembagian sudah jelas Sebab kadang dengan waris ini Berantem Bermusuhan antara saudara dengan saudara Masuk neraka semuanya Seperti itu Wallahu'alam biswah Terima kasih telah menonton